Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang sore-soreha, bagaimana kebanyakan hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, aku pasti bisa Oke, nah hari ini kita mulai belajar lagi di semester 2 Ya, belajar kita di Setra Sain dan Bana Alam Tetap bersama Kurofi disini Oke, siap? Sebelum belajar jangan lupa kita berdoa dulu Siap ya? Oke, sika manis Bismillahirrahmanirrahim Ila hadrati Nabi Al-Mustafa, Rasulullah Yassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waduryati wa'lalbaytil kiram Wailah hadrati Syekh Abdul Qadil Zailani Wailah hadrati Syekh Hashim As'ari Wailah muasasa tarbiyatil Islam Yaqubun Sari Wailah asadidina, wa talamidina, wa walidina Lawmul Fatiha A'udu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syirat al-mustaqim Syirat al-ladhina an'amta alayhim Ghoiril ma'udubi alayhim Ghoiril ma'udubi alayhim Walabbalin Rabbi u'firli wal walidayya walil mu'minina amin Alhamdulillah Nah sekarang dilanjutkan dengan doa mau belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyaw wa rasulah Rabbi zidani ilma Wa rzuqani fahma Amin Jangan lupa kita baca sholawat nariyah Semuanya mengikuti ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli sholatan Kamilataw wa sallim salaman Taman ala sayyidina muhammadinilladhi Taghallu bihi al-uqadu Wa tarfariju bihi al-kurabu Wa tuqba bihi al-hawaiju Wa tunalu bihi raga'ibu Wa husnul khawatimi Wa yustaskal khumamu Bi wajihil karimi Wa ala alihi Wa subihi fi kulli Lam hati wa nafasin Wa nafasin bi'adadhi Kulli ma'lumillad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ketemu lagi di Sentra Sains dan Bana Alam Bersama Bu Robi Nah hari ini Anak-anak sama Bu Robi dikati ugas Nah tema untuk minggu ini adalah Kita mau membicarakan tentang Kendaraan di air Nah coba sih anak-anak bisa gak menyebutkan kendaraan yang ada di air Nah kalau kemarin kendaraan di darat itu Salah satu cirinya adalah Mempunyai roda Untuk bergerak Nah sekarang Untuk tema kendaraan di air ini Nah salah satu ciri-ciri kendaraan di air adalah Tidak mempunyai roda Nah terus gimana jalannya Kalau gak ada rodanya Bu Nah biasanya kendaraan di air ini Ya karena tidak memakai roda Bergeraknya Majunya Beloknya Berjalannya ya Itu biasanya ada yang Memakai Kincir angin Ya Juga ada yang memakai layar Terus ada lagi Juga bergeraknya Menggunakan dayung Nah disini Bu Robi mau mengajak anak-anak semua Untuk kita berkreasi Membuat Perahu Dayung Oke Siap ya Sebelumnya Kita sebelum belajar Kita mulai Anak-anak jangan lupa Kita baca doa dulu Ya bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Nah anak-anak yang soli-soli Nanti sama Bu Guru dikasih gambar ini Sayang Oke Gambar anak ya Anak laki-laki Loh disini dia naik apa Gak ada kendaraannya Kok bisa dia bisa duduk di atas air Nah kita sekarang Mau membuat perahunya sayang Oke Kita mulai ya Pertama-tama Gambar ini Ya gambar anak ini Kamu warnai semuanya Gambar airnya Gambar anaknya Pakaiannya Topinya Terus disini ada matahari Semuanya diwarnai yang bagus Oke Pinter ya Setelah diwarnai Nanti anak-anak Sama Bu Guru dikasih ini sayang Ini namanya Piring kertas Oke Seperti ini ya Oke Nanti piring kertas ini Sama Bu Guru Mau dilipat menjadi dua Dilipat menjadi dua Seperti ini sayang Oke Nah setelah dilipat Terus di kunting Nah setelah dipotong menjadi dua Hasilnya seperti ini Oke Nanti kita pakai satu aja sayang Ya Kita pakai satu Nah Nah Ini perahunya masih warnanya putih ya Ini nanti biar anak-anak Perahunya jadi cantik Kita hias dengan setempel jari Anak-anak siapkan pewarna Ya Pewarna makanan Warnanya boleh apa saja Ya Terus kita hias disini Perahunya Ini nanti gambarnya sudah diwarnai saya ya Kamu hias dengan setempel jari Warna-warni Oke Ini ya Ini ya Biar kelihatan bagus Sudah jadi Perahunya sudah cantik Selanjutnya Kita tempel perahunya di gambar yang sudah kamu warnai Oke Kasih lem ya Kamu tempel Kasih lem sayang Terus setelah kasih lem Kamu tempelkan disini Sudah jadi gambar perahunya Tadi katanya Buat perahu dayung Dayung itu berarti Ini anaknya sedang megang dayung Mana dayungnya ya Nah Untuk dayungnya Nanti anak-anak siapkan Stick Es krim Oke Ambil satu saja Sama Kita kasih lem disini ya Kasih lem Kempel dimana ya Untuk dayungnya ya Kalau dayung berarti Harus dipegang Sama Orangnya Berarti tempel disini Sebagai dayungnya Bisa anak-anak Sudah jadi Nah Untuk yang terakhir Tugas yang terakhir Anak-anak menulis Nanti tulisnya disini Oke Siap ya Huruf pertama Garis tegak Huruf P Terus Lengkuk Lengkuk E R A H Selanjutnya U Bacanya apa sayang Perahu Kata yang berikutnya Garis tegak Ada perutnya Huruf D A Y U Selanjutnya N Terakhir G Dayung Perahu Dayung Anak-anak tulis seperti ini Di bawahnya Terus jangan lupa Atasnya dikasih nama Oke Terima kasih Kita buat perahu dayung Bersama Bu Robi Desain Rasain Selamat mengecekan Alhamdulillahirrobbilalamin Belajar kita hari ini sudah selesai Yadung kita yang kita dapat hari ini manfaat barokat Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrobbilalamin Sekarang kita berdoa setelah selesai belajar Alhamdulillahirrobbilalamin 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 Bismillahirrobbilalamin Bismillahirrobbilalamin Alhamdulillahirrobbilalamin 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 Alhamdulillahirrobbilalamin